Intro Halo teman-teman otomotif, kembali lagi bersama saya Hadi di PJS Otomotif pada kesempatan kali ini saya akan memperanggakan atau mengasih informasi mengenai cara penggunaan dari kompresor Kohan dengan tipe 752SN dimana kompresor ini berkapasitas 122 liter tankinya kapasitasnya dengan RPMnya 500-600 RPM disini ada manual booknya, disini menggunakan listrik 380V atau 3 pas nanti kita akan kasih tau cara penyambungan kabelnya dan pada saat awal pengoperasian berikut ini adalah cara pemasangan input dari tegangan yaitu ada L1, L2, dan L3 ini inputnya ini outputnya nanti yang ke motor dinamo dengan cara pemasangan seperti ini RST atau L1, L2, dan L3 kalau sudah dikencangkan kita tutup kembali boxnya kita putar ya sebelum kita menghidupkan kompresor ini ini ada beberapa bagian, ini adalah pressure guardnya, ini ada coupler outputnya, ada dua, satu, yang baik coupler, satu menggunakan keran ini juga ada safety pallet untuk pengaman di belakang ini di bawah ini adalah ada keran untuk pembuangan angin atau pengurasan dari tanki ini kita akan coba hidupkan setelah kabelnya kita konekkan kita akan coba hidupkan kompresor ini ya kita hidupkan, kita putar switchnya, satu, dia akan mutar ini tekanannya unit palletnya akan semakin naik dia akan naik ke atas terus yang tadinya di angka 0, ini beranjak mulai naik oke kompresor mati otomatis berarti ini sudah penuh volume anginnya nah nanti bila sudah digunakan atau pada saat ada pemakaian angin ini sudah terkoneksi ke instalasi angin nah ini nanti pada saat ada pemakaian ini berkurang nanti dengan sendirinya setelah ada pemakaian nanti akan berkurang otomatis kompresor ini akan mengisi dengan sendirinya kita kasih contoh, kita buka anginnya selamat menikmati selamat menikmati ya jadi setelah pemakaian nanti dia akan berkurang dan dia akan otomatis akan mengisi dengan sendirinya selamat menikmati nanti akan mati lagi jika sudah mencapai titik yang telah ditentukan atau sudah penuh oke kita tunggu beberapa saat lagi ini otomatis akan mati dengan sendirinya oke oke berarti ini kompresor normal bagus sudah terisi lagi nah yang perlu diperhatikan adalah putaran fanbell nya ini adalah ada putaran fanbell nya ada jarum panah nya nah kalau putarannya berbalik itu nanti tinggal dirubah pada kabel atau instalasi input nya disini bisa dibalik RST nya bisa di switch dipindah untuk membalik atau untuk merubah putaran dari penbell nya supaya sesuai dengan arah yang sudah ada pada gambar untuk apa namanya pengurasan yaitu dari bawah sini ada stop keran yaitu untuk menguras sisa-sisa angin minimal satu minggu sekali kompresor ini listriknya dimatikan atau di off kan kondisinya dibuka dulu kerannya anginnya dibuang nanti yang di bawah kerannya juga dibuka biar tidak mengandung air yang ada di tabung kompresornya perawatannya itu jadi sering dibuang anginnya yang ada di dalam tabung biar tabungnya aman tidak berkarat selanjutnya yaitu disini adalah oli cara mengisi oli nya adalah ini pada saat awal sudah ada oli nya disini ini ada batas ambang maksimal oli nya seberapa disini ada tandanya disini ini cara pengisiannya yaitu dari sini tinggal dibuka terus pengurasannya dari sini untuk oli sendiri yaitu mulan asen 6-8 ini untuk 200 jam pertama boleh diganti selanjutnya yaitu 500 jam berikutnya untuk pergantian oli tergantung nanti pemakaiannya rutin apa ndak dalam setiap hari atau dalam satu hari ini pemakaiannya berapa jam nanti tinggal dikalikan kurang lebih 200 jam pertama pergantian oli selanjutnya yaitu 500 jam berikutnya baru diganti oli nya ya demikianlah untuk tutorial atau cara penggunaan dari kompresor Kohan 752 SN kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar sampai ketemu di PCS otomotif berikutnya selamat menikmati